Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Terima kasih Bapak dan Ibu telah setia ya Mengikuti channel saya Kali ini saya akan berbagi informasi Terkait dengan loka karya orientasi Bapak Ibu ya Bapak Ibu yang saat ini di CKP Angkatan 10 Sebentar lagi akan melaksanakan loka karya orientasi Bapak Ibu di loka karya orientasi nanti ini Salah satu kegiatannya adalah kesepakatan kelas ya Jadi nanti di dalam loka karya orientasi itu Yang pertama adalah ada pembukaan Kemudian games, perkenalan diri ya Nanti akan dipandu oleh pengajar praktek Dan yang ketiga adalah kesepakatan kelas Yaitu membangun kesepakatan kelas selama loka karya Bapak Ibu ini waktunya adalah 15 menit ya Nah kira-kira kesepakatan kelas seperti apa Yang akan didorong ya Atau yang akan diinginkan ya Bapak Ibu disini sudah ada ya informasi terkait dengan Kegiatan kesepakatan kelas Jadi disini ada informasi bahwa CGP nanti itu ya tujuan sesinya adalah Calon guru penggerak dapat menyepakati kesepakatan kelas Harapannya nanti kesepakatan kelas loka karya CGP Ini juga nanti bisa menjadi Kegiatan aktivitas positif Bapak Ibu ya Yang Bapak Ibu terapkan di kelas Di sekolah Bapak Ibu ya bersama dengan murid-murid Sebelum Bapak Ibu mulai pembelajaran Kemudian calon guru penggerak dapat bertanggung jawab Dan menjalani kesepakatan selama sesi berlangsung Nanti akan ada perlengkapan yaitu Kertas plano, papan plano, spreadle ukuran 500 ya Warna hitam dan merah Kemudian Bapak Ibu nanti ini adalah contoh ya Kesepakatan yang didorong Jadi nanti pastikan salah satu pengajar praktek lain Menuliskan kesepakatan disebutkan oleh para peserta di plano Bapak Ibu nanti karena sifatnya adalah plano Maka nanti akan dibagi tugas ya Oleh pengajar praktek Siapa yang akan menulis Hasil kesepakatan kelas tadi itu di kertas plano Kalau di buku panduan ini ya Nanti adalah salah satu pengajar praktek Ya karena satu kelompok itu nanti Berisi tiga pengajar praktek Satu pengajar praktek kurang lebih lima CGP ya Berarti nanti ada lima belas CGP Dalam kelas itu dan tiga pengajar praktek Nah salah satu pengajar praktek Nanti menuliskan hasil kesepakatan Nah Bapak Ibu kesepakatan yang didorong ini adalah contohnya ya Ini contoh saja Bapak Ibu ya Hadir tepat waktu ya Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi Menghargai pendapat peserta lain ya Semua pendapat dan pertanyaan berharga Kemudian penggunaan telepon genggam hanya saat di luar kelas Ya aktifkan mode diam atau silent mode Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas Dan lingkungan sekitar tempat toka karya Kemudian mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan Kemudian Bapak Ibu Ini nanti kesepakatan yang didorong ini adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya Bisa jadi nanti antar lokakarya ya Lokakarya orientasi dengan lokakarya satu Dan seterusnya itu nanti Bida-bida boleh Bapak Ibu ya Yang penting kesepakatan ini adalah bersifat positif Ya kemudian Menguatkan ya Atau mendukung ya Mendukung keberhasilan dari lokakarya tersebut Ya Bapak Ibu itu informasi dari saya Ya yang penting Lokakarya kesepakatan ini nanti adalah kesepakatan bersama Bapak Ibu ya Dibuat bersama-sama Kemudian ditaati bersama-sama Bapak Ibu itu informasi dari saya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa like dan subscribe Bapak Ibu Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh